Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah Kali ini di materi tematik Tema 8, Sustema 4, Pembelajaran 5 dan 6 Nah anak-anak, di pembelajaran sebelumnya Kita sudah membahas tentang bencana alam ya Masih ingat apa itu bencana alam? Bencana alam adalah peristiwa alam yang tidak kita inginkan Nah apabila terjadi bencana alam, bantuan sangat diperlukan Kita bisa meminta tolong kepada orang lain Siti dan teman-teman sedang berada di balai desa Mereka sedang membantu mengisi bak penampungan air Mereka saling menolong Nah itu di sebelah kiri kalian lihat ya ada dua gambar Yang atas gambar A dan yang bawah gambar B Yang di gambar A itu ada Edo yang sedang mengisi Ember dengan air Yang sedang ditunggui oleh dua temannya yaitu Dayu dan Lani Sedangkan yang di gambar B Yang di gambar B ada Lani dan Siti yang Menyalurkan ember berisi air kepada Beni dan Udin Yuk kita ke slide berikutnya Sekarang kalian amati gambar yang ada di halaman ini ya Ada gambar A dan gambar B seperti di slide sebelumnya Nah bisa tidak kalian mencoba membuat ungkapan permintaan tolong Ungkapan permintaan tolong yang cocok dengan gambar ini Oke kita mulai dari yang A dulu ya Ada Edo yang sedang mengisikan air ke ember Bagaimana ya kira-kira Dayu dan Lani meminta tolong kepada Edo untuk mengisikan ember dengan air itu Nah seperti ini ya Edo minta tolong isikan air ke ember ini ya Sedangkan untuk yang gambar B Bagaimana kira-kira Beni dan Udin dimintai tolong oleh Dayu dan Siti Seperti ini Minta tolong bawakan ember berisi air ini ya Nah sekarang kalian sudah tahu cara membuat ungkapan permintaan tolong Jangan lupa sebutkan kata tolong ya Atau mohon Itu adalah contoh ungkapan permintaan tolong Yuk kita pindah ke slide berikutnya Coba kalian lihat disini anak-anak Ada Siti, Dayu dan Lani Mereka sedang bercakap-cakap Ustazah bacakan ya percakapan mereka Dayu, kamu terlihat pucat Apakah kamu sakit? Tidak tahu Siti, saya merasa lemas Mungkin lelah setelah kegiatan tadi Coba saya pegang dahimu Wah, badanmu terasa hangat Nah, begitu anak-anak Jadi, kalian pasti pernah kan merasa Bahwa tubuh kalian hangat setelah melakukan aktivitas yang banyak dan berat Kemudian kalian merasa lemas Kemudian merasa lelah Nah, itu berarti tubuh kalian perlu istirahat Ketika tubuh perlu istirahat Tetapi masih digunakan untuk beraktifitas terus Biasanya tubuh menjadi hangat Nah, di situ Lani menggunakan tangannya untuk merasakan bahwa badan Dayu terasa hangat Pertanyaannya Apakah kita bisa mengukur suhu dengan tangan? Mengapa? Kita pindah ke slide berikutnya ya Nah, pertanyaan masih sama Apakah kita bisa mengukur suhu dengan tangan? Mengapa? Jawabannya seperti ini anak-anak Ya, bisa Karena tangan kita dapat membedakan panas dan dingin Seperti itu ya Ustazah sengaja buat lama Agar kalian bisa memahami dengan baik Jadi, intinya Kita bisa mengukur suhu dengan tangan Karena tangan kita bisa membedakan panas dan dingin Yuk kita pindah ke slide berikutnya Sekarang kita akan melakukan percobaan suhu air Bagaimana itu Ustazah? Percobaan suhu air adalah Percobaan mengukur suhu atau mengukur panas atau dinginnya air yang ada di dalam wadah Langkah pertama Siapkan tiga buah wadah A B Dan C Letakkan di atas meja Yang kedua Ketiga wadah tersebut Diisi air yang sama banyaknya Yang ketiga Jenis dan suhu air di ketiga wadah tersebut berbeda Di wadah A Diisi dengan Air dingin Di wadah B Diisi dengan Air Biasa Atau air yang Tidak dingin Maupun tidak Panas atau hangat Dan di wadah C Diisi dengan Air Hangat Jangan air panas ya Anak-anak Karena nanti tangan kalian Bisa melepu terkena air panas Kita gunakan air hangat ya Yang keempat Minta seorang teman Untuk maju ke meja percobaan Nah karena percobaan ini Kalian coba di rumah Kalian bisa coba sendiri ya Atau Kalian Bisa minta bantuan Ayah atau bunda Atau kakak adik kalian Langkah yang kelima Tolong masukkan Tangan kanan Ke wadah A Kemudian Masukkan tangan kiri Ke wadah C Biarkan selama 30 detik Jadi kalian Masukkan kedua tangan kalian Ke wadah A Untuk tangan kanan Dan wadah C Untuk tangan kiri Lalu kalian tunggu Selama 30 detik Pertanyaannya adalah Apa yang dirasakan Oleh tangan kananmu? Karena tangan kanan Masuk ke wadah A Yang isinya air dingin Tentu rasanya dingin ya Anak-anak Kemudian Pertanyaan berikutnya Apa yang dirasakan Oleh tangan kirimu? Karena tangan kiri kalian Masuk ke dalam Wadah C Yang berisi air hangat Tentu saja Rasanya hangat Sedangkan Ini yang nomor 6 ya Anak-anak Setelah itu Masukkan tangan kanan Dan kiri Ke wadah B Secara bersamaan Biarkan selama 30 detik Nah kalian tunggu Selama 30 detik Setelah Kalian tunggu Selama 30 detik Jawab pertanyaan ini Apa yang dirasakan oleh tangan kananmu? Tangan kanan akan terasa hangat Apa yang dirasakan oleh tangan kirimu? Tangan kiri akan terasa dingin Dapatkah tangan kanan dan kirimu merasakan hal yang sama? Sepertinya tidak ya anak-anak? Mengapa demikian? Yuk kita lihat di slide berikutnya Mengapa demikian? Karena Suhu panas dari tangan kiri berpindah ke tangan kanan melalui air biasa Sehingga tangan kanan yang awalnya dicelup ke air dingin Akan merasa hangat Dan tangan kiri yang awalnya dicelup ke air hangat Akan merasa lebih dingin Jadi Rasa dingin dan rasa panasnya akan terasa tertukar ya anak-anak Nah nanti di kelas yang lebih tinggi Kalian akan mempelajari materi ini di materi perpindahan panas Nah kalian sudah paham ya Jadi sekarang kalian bisa coba di rumah Kalian coba bersama ayah bunda atau kakak adik kalian Setelah mempelajari kalimat minta tolong Atau ungkapan permintaan tolong tadi Sekarang mari kita mencoba Menentukan kalimat-kalimat mana yang termasuk dalam ungkapan permintaan tolong ya anak-anak Nah disini ustazah punya 6 kalimat Bacalah kalimat berikut ini Nanti beri tanda centang untuk kalimat ungkapan permintaan tolong Dan beri tanda silang untuk yang tidak termasuk dalam kalimat permintaan tolong ya anak-anak Nah yang pertama Waspadai datangnya bencana alam Nah itu disilang karena dia tidak termasuk dalam kalimat permintaan tolong ya Ini termasuk dalam kalimat perintah Iya betul Kalimat perintah yaitu meminta untuk waspada Itu ya memerintahkan untuk waspada Berikutnya kalimat B Kami membutuhkan bantuan makanan Nah ini juga tidak termasuk dalam kalimat permintaan tolong Karena disitu tidak ada kata minta tolongnya ya anak-anak ya Disitu termasuk dalam kalimat pemberitahuan atau kalimat berita Sekarang kalimat yang C ya Mohon kecilkan suara radiomu Nah disitu termasuk ke kalimat permintaan tolong ya Karena ada kata mohon Mohon itu meminta tolong Dia minta tolong untuk mengecilkan suara radio yang ada disitu Kalimat yang D Minta tolong antarkan ibu ke pasar Tentu saja ini termasuk dalam kalimat permintaan tolong Kenapa? Karena jelas-jelas ada tulisan atau ada kata minta tolong disitu Yang E Tolong jaga tempat minumku Nah ini juga ya anak-anak ya Termasuk dalam kalimat permintaan tolong Karena ada kata tolong disitu Sedangkan yang F yang terakhir Ambilkan selimut untuk bapak itu Nah itu tidak termasuk dalam kalimat permintaan tolong Karena dia termasuk dalam kalimat perintah Untuk menyuruh mengambilkan Nah itu tadi Kalimat permintaan tolong Sekarang kalian coba ya Di rumah membuat contoh kalimat permintaan tolong Pasti bisa kan? Nah semoga bermanfaat ya yang kita pelajari hari ini Alhamdulillah Selesai sudah materi kali ini Semoga materi yang kita pelajari bersama tadi Dapat bermanfaat bagi kita semua ya Jangan lupa Di pelajari lagi materinya di rumah Oke Pesan Ustazah yang pertama adalah Don't forget to pray on time Yang kedua adalah Don't forget to recite on time Selamat menikmati